Di awal episode kali ini kami akan sedikit mengomentari soal postingan Ingat kami mengomentari ini bukan lantaran membela satu belah pihak ya Ini cuma pendapat kami saja Kami akan sedikit mengomentari soal postingan Instagram Indosiar yang memposting hal ini nih Dengan tulisan terkolong-kolong Kami sih gak mempermasalahkan postingannya Tapi ini kan akan rancu Pasti banyak yang akan menganggap adminnya Indosiar ini tuh hate alias benci sama Persib Kan seharusnya sebagai admin sebuah TV nasional itu kan harusnya netral Oke lah situ orang Jakarta Tapi yang gak segitunya juga hate alias benci dengan Persib dong Ingat situ itu digaji ada juga sebagian dari duit pemasukan dari pertandingan Persib loh Jelas postingan ini tuh dibanjiri para haters Persib Yang bilang Persib diuntungkan oleh Wasib Persib dikasih penalti oleh Wasib dan lain-lain Yah wajar sih kalau orang udah benci Pasti tentunya lihatnya yang jelek terus Cuma saya mau kasih lihat nih proses awal penalti Persib Apakah ini pelanggaran atau tidak Komentator aja bilang ini fix pelanggaran Terus salahnya Wasib di mana Emang di laga ini Wasib gak sempurna Masih banyak kesalahan yang Wasib lakukan Tapi kami rasa gak ada yang terlalu fatal kesalahannya Bahkan pihak Madura sebagai tim tamu saja Usai pertandingan gak nyalahin Wasib kok Justru kata pelatih Madura United Setelah kami mencetak gol Kami lihat permainan Persib tak berubah Kenapa tim sekelas Persib permainannya seperti itu Tak ada tekanan kepada kami Kami pikir ini strategi yang aneh untuk pelatih sekelas Tuh gak ada ya tim Madura United nyalahin Wasib Soal menit-menit terakhir nih Ada bola yang harusnya itu corner Tapi justru goal kick Pun kami pikir ya wajar Soalnya Wasib jauh di belakang Dan Hakim Garis ada di sebelah satunya Dan ini masih bisa ditolerir Jadi kalau dibilang Persib diuntungkan oleh Wasib Laga ini Gak juga sih Ya cuma itu kembali lagi Kami tahu Anda memposting ini tuh Hal ini tuh agak rame kan yang nontonnya Biar cuan Anda ini berlimpah kan Tapi Anda ini bikin keruswasana Sepak bola kita ini lagi mulai bangkit Dan ingin supporter kita ini bersatu Tapi Anda malah bikin rusuh Inilah salah satu penyebab kenapa Indosiar ini dibenci Dan banyak banget yang gak mau Indosiar ini jadi broadcast Bukan cuma iklannya segede gaban Tapi kelakuan adminnya pun bikin resah Apa Anda ini gak pernah mikir Gara-gara postingan Anda ini Terus kerukunan antar supporter Jadi terganggu yang akhirnya terjadi kerusuhan Yang mengakibatkan pertandingan akhirnya tanpa penonton Anda secara tidak langsung Menghancurkan mimpi supporter yang ingin away Bukannya posting yang baik-baik Malah gitu Haduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rio Rihaspot kembali menyapa Anda Tentunya dengan berita-berita seputar Liga Indonesia Nah selain berita yang udah kami sajikan di awal tadi Kami juga masih memiliki berita-berita lain Di antaranya Sepak bola Thailand terancam dibekukan oleh FIFA Kericuhan supporter akibatkan korban jiwa Serta berita-berita lain dari klub Liga 1 Untuk lebih jelasnya lagi Kita akan simak satu persatu di channel ini Tapi seperti biasa Sebelum kita pedah video-videonya Saya tetap mendukungannya untuk channel ini Agar terus berkembang Dan bisa memberikan berita-berita informatif Yang tentunya semoga saja Bermanfaat untuk kita semua Caranya dengan klik subscribe Aktifkan juga notifikasi loncengnya Like, share, dan juga komen Dan inilah Rio Rihaspot Selengkapnya Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT Alias Chang Suek Terancam dibekukan oleh FIFA Hal ini terjadi Usai Presiden Federasi Thailand Somyot Bonponmong Dipaksa mundur dari jabatannya Somyot yang sempat ingin mundur Usai gagal juara si game Dan keributan dengan Indonesia Tapi katanya sih Dilarang oleh pemain timnas Thailand Kabarnya dipaksa mundur oleh Presiden Komite Olahraganya Thailand Alias Menporanya Thailand Yang juga wakil perdana menteri Thailand Prawit Wong Suwon Kenapa Prawit ingin Somyot mundur? Prawit menilai Somyot ini dalang di balik keributan antara Indonesia dengan Thailand di finalasi game Jadi menurut Prawit ada yang memerintahkan para pasukan timnas Thailand agar berbuat anarkis pada timnas Indonesia Dengan maksud untuk memprovokasi pihak timnas Indonesia Menurut Prawit Tindakan Somyot ini sangat memalukan Sebab sebagian negara terkuat di ASEAN Di sepak bolanya Justru lakukan hal yang seburuk ini Akhirnya Prawit ini memaksa Somyot untuk mundur Nah Prawit ini memaksa Somyot untuk mundur ini Juga disebabkan adanya ancaman hukuman pada 2 penggawat timnas U23 dan 3 ofisial Thailand yang terlibat anarkis saat keributan Ya FIFA kabarnya akan jatuhkan sanksi kepada 5 orang ini Yang ini sanksi larangan berkecimpung di sepak bola untuk seumur hidup Dan 5 orang ini pun akhirnya membeberkan pada Prawit Jika mereka ini hanyalah di perintah Dan perintah itu datangnya dari Somyot alias ketung PSSI-nya Thailand Tapi jika terbukti Prawit ini yang mendesak alias mencopot Somyot dari jabatannya sebagai ketua FAT Maka ini akan masuk ke dalam kasus intervensi pemerintah Yang tentu saja hukumannya adalah dibekukan oleh FIFA Nah kita akan tunggu reaksi FIFA nih Apakah akan tegas atau tidak? Kita ke berita klub-klub Dimulai dari Bali United Aksi pelatih Bali United Stefano Cugura kembali menuai protes dan hujatan Lihat video ini Disitu terlihat Teko masuk ke dalam lapangan Dan coba menghalangi pergerakan hoki caraka saat mengejar bola dan menyerang tim Bali United Kembali ke Misoroti Kenapa Indosier gak musting ini? Udah jelas dong disini Indosier ini mihak atau miring kemana? Disini ada dua kesalahan Teko Yang pertama keluar dari area pelatih Yang harusnya pelatih itu gak boleh keluar dari areanya Apalagi masuk ke dalam lapangan saat pertandingan sedang game on Yang kedua indikasi menghalangi permainan dan berbuat curang Nah kita akan lihat Reaksi Komite Disiplin PSSI Apakah akan berikan sanksi atas kejadian ini atau tidak? Jika Komite Disiplin PSSI tak memberikan sanksi Jadi fix ya PSSI khususnya Komite Disiplinnya ini harus didemo dan dirombak Kalau nanti ada yang komentar kami ini benci dengan Bali United Anda salah Kita bicara fakta Dari Persib Bandung Kemarin kita udah bahas ya soal protes para Boboto dan aksi walkout para Boboto ini di menit ke-45 Nah menurut para Boboto ini tuh bukan soal harga tiket yang naik ya Tapi protes soal verifikasi Persib Apps yang sangat sulit Nah pihak Persib sendiri mengklarifikasi nih kabarnya soal Persib App dan tiket ini tuh sudah disosialisasikan dengan pentolan sejumlah kelompok supporter Coba baca deh artikel ini Jadi katanya sih pihak Persib ini sudah mensosialisasikan pada para pentolan seperti pentolan Viking, bomber dan jumlah kelompok supporter lain Dan kabarnya sih dari beberapa ribu anggota supporter ini tuh ada yang gak terverifikasi Lalu pertanyaannya kenapa sih aplikasi Persib App ini sangat sulit untuk verifikasi Menurut pihak Persib kejadian ini tuh berawal saat musim-musim lalu Dimana aplikasi ini tuh mudah sekali dibobol dan diduplikasi Jadi ada Oknum yang membobol aplikasi ini dengan tujuan Oknum ini bisa menjual tiket tanpa seizin pihak Persib Atau istilahnya banyak calok bertebaran Dan memang faktanya musim lalu ketika Persib dual tiket Itu contoh ya Persib dual tiket 20 ribu Tapi yang masuk ke stadion itu 30-40 ribu Nah yang 10-20 ribu ini dapat tiket dari mana? Pihak Persib mengira ada dua kemungkinan Jika bukan karena ada Oknum PANPEL yang curang Yaitu pasti ada pembobolan situs Persib Apps Lalu solusinya gimana? Pihak Persib sendiri mengatakan Bagi yang susah atau kesulitan terverifikasi di Persib App Bisa langsung datang ke kantor Persib untuk diverifikasi Tapi ini kan jadi kontra Kan yang nonton itu bukan cuma orang Bandung Gimana kalau yang nonton itu yang beli tiket itu orang luar kota Masa harus ke Bandung dulu buat verifikasi? Tapi ya entahlah silahkan komentarnya Di sisi lain absennya beberapa punggawa Persib di laga perdana Menimbulkan pertanyaan kemana para pemain ini Seperti Nick, Ajis, Jalnando, Juve, Seva, Fitra, Arhan, Ansori, Erianto, dan Kambuaya Ada sebuah video dari akun Republik Boboto Yang memperlihatkan Nick, Juve, Fitra, Seva, Nando Datang terpisah ke GBLA Alias enggak bareng dengan tim Nah kira-kira ada apa dengan para pemain ini? Apakah para pemain ini akan terkena perampingan squad? Nah kami enggak bisa berspekulasi kalau soal ini Tapi Louis Mila berkata Sepak bola itu permainan 11 lawan 11 Sementara kita punya 28 pemain Jadi tak mungkin memainkan semuanya Dalam sepak bola itu harus ada progres menjadi lebih baik Kita lihat pertandingan hari ini sangat mengecewakan Jadi wajar ada perbaikan yang harus kita lakukan Untuk meningkatkan performa tim Ada pemain yang harus tersingkir Ada pemain baru yang akan datang Ujar Louis Mila Dari Persija Jakarta Nampaknya 3 slot asing Persija yang terakhir ini mulai terdeteksi Tapi ini pun cuma pengamatan dari para detektif bola ya Jadi 3 pemain asing terakhir Persija adalah Macies, Gajos, asal Polandia Jiris, Kalak, asal Ceko Dan Momadau, Sumare, Natural Casi Malaysia, asal Gambia Kabarnya 3 pemain asing ini sudah jalani tes medis di Persija Tapi ingat ini tuh kata detektif bola ya Kita akan tunggu saja nih benar atau tidak Persikabo ngebut welcome nih Yuk kita lihat ada siapa aja sih yang baru-baru ini di welcome sama Persikabo Yang pertama ada Kainoa Baileh Asing asal Amerika Yang kedua Pedrin Ho Asing asal Brazil Yang ketiga Imam Paturohman Lokal asal Persikab Kabupaten Bandung Yang keempat ada Fatul Isana Lokal asal PSIS Semarang Yang kelima Risky Hidia Lokal asal Persijab Ex Persib Yang keenam Yuda Febrian Lokal tanpa klub Yang ketujuh Seva Selantika Lokal asal Persiba Balikpapan Yang kedapan Syamsul Rifai Lokal asal Persikabo Junior Cuma ya ini nih Kontroversi masih ya di Persikabo ini Katanya PSSI yang sekarang ini Gak bisa tuh ada situs judi Yang bertebaran Tapi kok Sponsor utama Persikabo Masih es botop sih Gimana tuh Pak Erick Thohir Dari Persis Solo Usai kalah dari Persebaya Di Laga Perdana Bentrokan supporter terjadi Loh Bukannya gak ada supporter Persebaya Kok bentrok sih Bentrokan ini terjadi Antara supporter Persis Solo Garis Keras Dengan supporter Persis Solo B6 Alias sesama supporter Persis Solo Bentrokan ini terjadi Di depan Universitas Surakarta Sekitar pukul 22.30 Atas kejadian ini Empat orang luka-luka Satu diantaranya adalah wanita Dan satu orang mengalami luka tusuk Di perut Kasus ini Telah ditangani oleh Pores Karanganyar Inilah yang dikhawatirkan Erick Thohir Kenapa Eto larang supporter Away dulu Buktinya Sesama supporter sendiri aja Bentrok Makanya Kalau kata Erick Thohir Yang namanya Supporter garis keras itu Harus dibubarkan Karena yang ada Mereka ini Cuma bikin rusuh Menang rusuh Apalagi kalah Ujar Erick Thohir Inilah yang kembali Disoroti Erick Thohir Pihak broadcast dan LiB sudah janji Tak akan ulur waktu Jam kickoff Tapi ternyata Ini diingkari Eto sudah bilang Nah setuju Kickoff Liga 1 Itu jam 3 sore Dan jam 7 malam Tapi kenyataannya Molor Yang jam 3 sore Jadi setengah 4 Yang jam 7 malam Jadi setengah 8 Yah Inilah Indonesia Kalau enggak Ngarut ya Bukan Indonesia Namanya Oke Mungkin itu saja ya Pembahasan kita Di episode kali ini ya Makanya ikuti terus Berita seputar Siapak bola Khususnya Liga Indonesia Dan peranak-peraniknya Hanya di Rio Ria Buat angkat kalian Ngetikin dengan berita Berita terbaru Tentang seputar Liga Indonesia Dan juga Liga 2 ya Terima kasih Yang telah dimaksikan video ini Dan menonton channel ini Kritik dan saran Selalu kami nantikan Di kolom komentar Atau di media-media Social kami yang ada Di bawah ini Sampai jumpa Di video-video kami selanjutnya Dan salam Ria Ria Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh